selamat menikmati Assalamualaikum disini saya Teti Malin Roti yang akan menjelaskan tutorial mengenai program tamponan nah disini ada beberapa langkah penyusunan program tamponan diantaranya kita harus mengidentifikasi jumlah kompetisi dasar, indikator lalu memahami atau mengidentifikasi keluasaan serta kedalamannya lalu disini tutorialnya itu akan melakukan pemetaan kompetisi dasar untuk setiap semester, lalu menentukan alokasi waktu tiap kompetisi dasar dengan memperhatikan minggu efektif nah langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menghitung atau menganalisis pekan efektif dan hari efektif disini saya telah menghitung atau menganalisis pekan efektif dan hari efektif untuk pembuatan prota nah disini jumlah jam per pekannya saya ambil 5 jam per pekan lalu disini sudah di analisis total jumlahnya ada 27 dan yang efektifnya 22 tidak efektifnya yaitu 5 disini ada analisis sehari efektifnya lalu ada keterangannya disini yaitu jumlah pekan efektif selama 22 pekan yang tatap mukanya 16 pekan lalu disini yang paling terakhir banyak jam efektif tatap muka nah ini 80 jam pelajaran yang dibutuhkan untuk pembuatan prota nah disini kita harus punya kompetisi dasar saya mengambilnya dari buku guru untuk SMP kelas 8 dari Kemendiku Kurikulum 2013 selanjutnya kita lanjutkan kepada tutorial disini saya akan mengetik judulnya yaitu program tahunan lalu satuan pendidikannya SMP 1 unsika lalu di bawahnya ada nama pelajaran kelas dan tahun pelajaran nah disini kita gabungkan pakai meldien center agar rapi boleh dikasih warna nah disini nama pelajarannya matematika lalu kelasnya pada kelas 8 tahun ajarannya tahun ajarannya pada tahun 2020-2021 lalu kita bikin format protanya kita ketik dulu kompetisi dasar lalu materi pokoknya dan alokasi waktu nah kita rapikan kita satukan ke teman di n center ditarik ke kanan lalu yang kolom A itu untuk nomor lalu kita buat tabel boleh dikasih warna saya mau warnai warna pink nah disitu kita tulis 3.1 untuk kompetisi dasar yang kita lihat dari buku Kemendikbud siswa kelas 8 untuk guru disitu tinggal copy paste nah materi pokoknya didapat dari yang bab-bab awalnya materi intinya nah pada bab 1 itu ada pola bilangan lalu kita copy paste yang 4.1 dari yang buku Kemendikbud tadi yang SMB 8 lalu kita bagi alokasi waktunya disini saya pada kompetisi dasar materi pokok pola bilangan saya membaginya menjadi 10 JP karena berdasarkan tingkat kesulitan lalu kita tinggal kopas lagi yang 3.2 dan 4.2 dari yang buku tadi nah disini saya meng-copy atau men-salinnya dari yang buku tadi yang ada kompetisi dasar di sini tidak terlihat sebenarnya disini ada saya membuka dan meng-copy nya lalu materi pokok yang keduanya yaitu koordinat kartesius dan alokasi waktunya sama saya bagi menjadi 10 JP kita rapihkan ambil merapihkannya disini saya akan skip videonya menjadi lebih singkat lagi agar tidak terlalu panjang nanti saya akan tampilkan program tahunan yang sudah selesai caranya sama tetap seperti tadi kompetisi dasarnya dari buku yang kelas 8 tadi dari Kemendikbud ini program tahunan yang sudah diselesaikan nah disini program tahunan kelas 8 ada semester 1 dan juga semester 2 nah kenapa tadi pakai untuk menganalisis pelan efektifnya nah ini dibutuhkan untuk alokasi waktu ini total dari 1 semester ke 80 jam belajaran nah seperti ini sudah selesai tutorial yang kita buat untuk program tahunan maaf bila ada salah kata semoga bermanfaat terima kasih selanjutnya yaitu tutorial cara membuat program semester oleh Safa Hadija lalu langkah-langkah pembuatan program semester yang pertama yaitu menyiapkan bahan ajarnya lalu menentukan pekan efektif dan yang terakhir mengisi kerangka program semester itu sendiri untuk kerangka program semester ini yaitu yang pertama ada satuan pendidikan lalu mata pelajarannya lalu yang ketiga ada kelas dan semester dan yang terakhir ada tahun ajarannya berikut contoh kerangka awal dari program semester lalu buat tabel sesuai dengan alokasi waktu dan jadwal semester yang akan dilaksanakan tentunya setiap tabel diisikan dengan materi ajar beserta dengan alokasi waktu jam pelajarannya dan tentunya ini juga sudah dihitung melalui pekan efektifnya ya berikut contoh dari tabel yang berisikan alokasi waktu juga materi ajar lalu yang terakhir pada bagian mengetahui yaitu kepala sekolah dan guru mata pelajaran untuk contohnya seperti gambar yang ada di bawah selanjutnya akan ditunjukkan tutorial secara langsung mengenai pembuatan program semester oleh Hilman Robani baik disini kami akan menjelaskan bagaimana cara membuat program semester namun sebelum itu sebelum melanjutkan ke program semester perlu kita kelompokkan agar memudahkan pembuatan program semester yaitu pengelompokkan pekan efektif dan pekan tidak efektif pada suatu bulan baik disini bisa kita perhatikan bahwasannya pada bulan Juli terdapat 5 pekan yang dimana pekan efektifnya itu adalah 3 dan tidak efektifnya itu 2 lalu bulan Agustus yaitu ada 4 pekan pada bulan tersebut dan 4 pekan pada maaf dan 4 pekan efektif pada bulan tersebut dan 0 pekan tidak efektif begitu selanjutnya yang bisa kalian lihat jumlah dari pekan semua ini yaitu adalah 27 dan akan efektifnya itu 22 dan pekan tidak efektifnya itu adalah 5 baik sekarang kita bisa lanjut ke pembuatan program semester disini bisa kalian lihat di program semester ini banyak sekali warna-warni di kolomnya warna-warni di kolom ini bertujuan untuk memudahkan pengingatan kita selaku guru ketika menghadapi suatu pekan misalnya pada bulan Juli ini pada pekan pertamanya itu jika kita melihat ke kalender yang dikirim ke Google Classroom itu terdapat libur akhir tahun yang dimana libur akhir tahun ini tidak bisa digunakan untuk kegiatan belajar-menajar namun pada pekan ketiga bulan Juli itu terdapat kegiatan atau agenda MPNS yang kepanjangannya itu adalah pengenalan mikrofon sekolah tapi ini pun sama tidak bisa kita gunakan untuk kegiatan belajar-menajar namun kegiatan ini termasuk ke dalam pekan efektif karena disini siswa dan guru berperan dalam kegiatan sekolah selanjutnya pada bulan atau pekan keempat dan kelima disini bisa kita gunakan untuk kegiatan belajar-menajar karena pekan keempat dan kelima ini termasuk ke dalam pekan efektif baik, perlu kita tinjau kembali disini ada 10 jam pelajaran yang menunjukkan tingkat kesulitan pada suatu kompetensi dasar disini kami meletakkan 10 jam pelajaran pada kompetensi dasar 3.1 karena ditinjau bosannya siswa bisa dengan mudah memahami materi pola bilangan maka daripada itu kita mengalokasikan mengalokasikan 10 jam pelajaran ini ke 2 pekan yang dimana setiap pekan itu terdapat 5 jam pelajaran dan 5 jam pelajaran begitu pula pada KD selanjutnya disini kita meletakkan 10 jam pelajaran pada materi koordinat praktesius dan kita meletakkan 5 jam pelajaran di salah satu pekan bulan Agustus dan salah satu bulan dan salah satu pekan bulan Agustus juga baik, perlu kalian ketahui kita tidak bisa meletakkan angka 5 ini kedua angka 5 ini di sebelah angka 5 yang ada di atas ini karena mengapa? karena pada kolom di atas ini kita sudah gunakan maaf ya pada kolom di atas ini kita sudah gunakan khusus untuk KD 3.1 ini ya karena sudah digunakan maka kita berpindah ke barisan yang kedua nah bisa kalian lihat makanya itu kenapa ada di posisinya di bawah bukan di atas lalu kenapa posisinya itu berada di bulan Agustus bukan di bulan Juli dikarenakan di bulan Juli itu pekan efektifnya sudah digunakan semua oleh KD 3.1 ini dari sini kita bisa lanjutkan dengan mudah untuk KD-KD selanjutnya yaitu KD 3.3 maaf yaitu materi relasi dan fungsi kita mengalokasikannya itu 15 jam pelajaran dikarenakan butuh tambahan jam pada materi ini dengan begitu kita menetakannya atau mengalokasikannya selama 3 pekan lalu disini bisa kalian lihat ada warna biru disini menunjukkan bahwasannya pada kalender pendidikan terdapat agenda yang dimana tidak boleh ada kegiatan belajar-belajar pada pekan ini terdapat kegiatan yaitu penilaian tengah semester dan dilanjutkan dengan perlombaan kelas atau kelas meeting dikarenakan dua agenda ini maka pekan itu tidak bisa digunakan untuk kegiatan belajar jadi KD 3.4 ini yang tadinya dimulai pada bulan maaf pada bulan September terpaksa di stop terlebih dahulu untuk kegiatan PATS dan kelas meeting setelah dua agenda ini bisa kita lanjut langsung di pekan selanjutnya yaitu pada bulan September juga pada bulan akhir nah begitu pula pada pekan selanjutnya disini kita meletakkan pada materi sistem persamaan linear dua variable 15 jam pelajaran kita letakannya lima pekan lalu ada pekan libur dan cuti bersama sesuai dengan kalender pendidikan dan terakhir materi teori kitagoras dikarenakan membutuhkan penjelasannya panjang dan lama maka kita mengalokasikannya 20 jam pelajaran nah karena 20 jam pelajaran ini dibagi 5 itu ada 4 maka kita meletakkan materi teori selama 4 pekan dibagi 5 yaitu menjadi 25 di bulan november selanjutnya pada bulan desember ini tidak terlihat kegiatan belajar mengajar dikarenakan pada bulan desember ini penuh oleh agenda PAS bisa kalian lihat bulan sebelum ini dan kegiatan input penilaian dan pembagian dapat yang dimana ketika pembagian atau input nilai rapot ini sudah tidak ada lagi kegiatan belajar membagian nah setelah kegiatan pembagian rapot dilanjuti oleh kegiatan di buah semester satu mengenai titik mangsa dari prosim ini disini kita menyertakan tanggal pembuatan program semester ini disini kita tulis tanggal harinya yaitu tanggal 31 bulan Mei tahun 2021 lalu disini ditulis kepala sekolah SMP atau instansi pendidikannya disesuaikan dengan tempat atau lingkungan kerja masing-masing lalu dibawahnya itu nama kepala sekolah disertakan nomornya lalu disampingnya guru mata pelajarannya yaitu guru mata pelajaran matematika jika kalian mengampu pelajaran matematika atau jika kalian mengampu mata pelajaran ilmu pengetahuan alam yaitu terserah kalian kami gak bisa melarang lalu disini ya namanya disini Safa Khadijah baik cukup sekian penjelasan dari kami kurang lebihnya mohon maaf saya Ria Kirana dari kelas 6B kelompok 3 akan mempresentasikan cara membuat silabus sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu silabus menurut permendikut nomor 59 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 silabus merupakan rencana pembelajaran pada suatu mata pelajaran yang mencapai kompetensi inti kompetensi dasar materi pembelajaran kegiatan pembelajaran pembelajaran alokasi waktu dan sumber pembelajaran selanjutnya adalah langkah-langkah membuat silabus yang pertama ada mengisi kalor identitas mata pelajaran yang kedua ada mengkaji standar kompetensi inti dan kompetensi dasar yang ketiga ada mengidentifikasi materi kompok atau pembelajaran yang keempat ada mengembangkan kegiatan pembelajaran yang kelima penentuan tinggi sepulau yang keenam menentukan alokasi waktu dan yang ketujuh menentukan selanjutnya nah masuk ke langkah yang pertama yaitu pengisi kolor identitas mata pelajaran nah disini ada contohnya identitasnya itu ada judul silabus mata pelajaran matematika karena disini yang saya gunakan adalah mata pelajaran matematika terus selanjutnya ada satuan pendidikan saya menggunakan SMP 1 Sika kemudian kelas atau semesternya saya menggunakan kelas 8 semester gangil dan tahun pelajaran 2020-2021 selanjutnya ada mengkaji standar kompetensi inti dan kompetensi dasar biasanya akan saya tunjukkan langsung silabusnya yang sudah saya menangkap dan langkah yang kedua itu ada mengkaji kompetensi dan kompetensi dasar biasanya kompetensi ini kita ditemukan di buku guru ada empat yang pertama menghargai dan mengayati yang terakhir yang terakhir mengolah kenal dan menyaji dalam ranah konteks dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dirinya yang dipelajari secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaedah ilmuwan kemudian itu ada kompetensi dasar kompetensi dasar juga bisa ditemui di buku atau biasanya di permen juga ada dan saya akan memulai dari 3.1 yaitu membuat generalis dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek itu untuk pengetahuan dan untuk yang keterampilan ada menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi konfigurasi objek ini maaf oh itu ada 4.1 dan lainnya langkah yang ketiga itu ada materi pembelajaran materi pembelajaran ini disesuaikan juga sesuai kadenya kalau kade yang pertama ini pola barisan bilangan kade yang kedua ada koordinat kartesi judus dan selanjutnya tinggal substitusikan atau dimasukur saja ke kolom yang sudah berbeda selanjutnya keempat ada pengembangan kegiatan pembelajaran nah pengembangan kegiatan pembelajaran ini biasanya dikembangkan dari indikator pencapaian jadi indikator pencapaian itu ada tahap-tahapnya dari C1 sampai C6 diaplikasikan di diaplikasikan pengembangan kegiatan pembelajaran ini jadi disini ada pembelajaran KI1 dan KI2 dilakukan secara tidak langsung atau terintegrasi dalam pembelajaran KI1 dan KI3 dan KI4 disini ada mengalami ada menanya ada mengumpulkan informasi ada menalar atau mengerasosiasi ada mengkomunikasikan dan begitu seterusnya sampai ke bawah untuk contoh dalam mengamati itu ada mencermati masalah sehari-hari yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi selanjutnya ada menanya yaitu menanya tentang pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek untuk membuat konfigurasi dan menyelesaikan masalah hari-hari terus yang mengumpulkan informasi itu ada menggalai informasi tentang pola barisan bilangan dan konfigurasi objek dan ada menalar atau mengasosiasi yang isinya menganalisis penerapan pola barisan bilangan dalam masalah nyata dan yang terakhir ada mengkomunikasikan yang isinya menjajikan secara tertulis atau alisan hasil pembelajaran apa yang telah dipelajari keterampilan atau materi yang perlu dikatakan atau strategi atau konsep guru yang disemukan berdasarkan apa yang dipelajari mengenai pola barisan dan kategorasi objek pengis penilaian penilaian ini disesikan dengan kebutuhan kebutuhan guru biasanya ada sikap pengetahuan dan keterampilan dan sebagai contoh ada penilaian KI1 dan KI2 dilakukan melalui observasi penilaian diri penilaian teman sejauh oleh pesat dan jurnal di contoh juga dalam penilaian sikap pada observasi yaitu mengelamati ketelitian dan rasa ingin tahu dalam mengerjakan tugas yang simak untuk kejelasan atau presentasi pesatatan mengenai pola bilangan ada pengetahuan yaitu ada penugasan tugas tertutup terstruktur mengerjakan soal latihan yang berkaitan dengan bilangan terus ada keterampilan yaitu portodok dilakukan hal yang sama juga sesuai kebutuhan di KDKD selanjutnya sampai ke semester 2 langkah selanjutnya yaitu penentuan alokasi waktu penentuan alokasi waktu ini ditentukan dari waktu menentukan prosem dan prota disini saya menentukannya yaitu 15 jam pelajaran dan langkah yang terakhir ada menentukan sumber belajar sumber belajar juga ditentukan sesuai kebutuhan guru kalau saya disini menggunakan usiswa LKPD video pembelajaran dan lingkungan dilakukan juga hal yang sama kepada KDKD selanjutnya sampai DK sesuai 2 selanjutnya yaitu tutorial cara membuat RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran oleh Safa Hadijah selanjutnya langkah-langkah pembuatan RPP yang pertama ada menyiapkan bahan ajar lalu membuat kerangka RPP itu sendiri dan yang terakhir ada mengisi kerangka RPP untuk rencana pelaksanaan pembelajaran ini berisi kerangka yang pertama ada satuan pendidikan tepatnya nama sekolah lalu ada mata pelajaran tentang pelajaran yang akan dilaksanakan lalu ada kelas atau semester tentunya isinya itu kelas dan semester berapa yang akan dilaksanakannya proses pembelajaran itu sendiri lalu ada materi pokok atau materi pokobab yang akan diambil dan dilaksanakan pembelajarannya lalu yang terakhir ada alokasi waktu pertemuan dikali dengan waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan kebutuhan jenjang satuan pendidikan berikut pengaplikasian satuan pendidikan mata pelajaran kelas dan semester materi pokok dan alokasi waktunya selanjutnya pada tujuan pembelajaran harus memuat ketentuan yaitu A, B, C, D A yang pertama ada audience B untuk behavior C untuk condition dan D untuk degree berikut contoh tujuan pembelajarannya pada kegiatan pendahuluan haruslah menggunakan aturan PPK yang diantaranya ada orientasi apresiasi motivasi dan pemberian acuan lalu pada kegiatan inti haruslah menggunakan aturan literasi 4C dan HOTS sesuai dengan kebutuhan siswa dan sesuai dengan rencana pembelajaran yang sesuai dengan ketentuan lalu yang terakhir pada bagian penutup dilakukan oleh guru dan peserta didik atau siswa untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran berikut kegiatan pembelajarannya pada RPP selanjutnya pada model media dan sumber belajar disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi pada saat pembelajaran berlangsung menyesuaikan dengan keadaan tetapi harus direncanakan dari awal agar tidak terjadi masalah saat proses pembelajaran berlangsung selanjutnya pada penilaian hasil belajar terdapat beberapa penilaian yang pertama ada sikap pengetahuan lalu keterampilan pada sikap disesuaikan dengan nilai sikap yang diterapkan dalam proses pembelajaran lalu pada pengetahuan menggunakan hasil dari penilaian yang sudah diterapkan pada proses pembelajaran lalu yang keterampilan sesuai dengan proses pembelajaran contohnya ada di gambar di atas lalu yang terakhir pada bagian mengetahui yaitu kepala sekolah dan guru mata pelajaran untuk contohnya seperti gambar yang ada di bawah selanjutnya akan ditunjukkan tutorial secara langsung mengenai pembuatan RPP oleh Hilman Robani Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh disini kami akan menjelaskan bagaimana cara membuat rencana pelaksanaan pembelajaran hal yang pertama perlu kita perhatikan dalam pembuatan RPP yaitu meletakkan identitas sekolah disini kami meletakkan satuan pendidikan lalu ditambahkan mata pelajaran lalu perlu meletakkan kelas atau semester lalu materi pokok yaitu disini sistem persamaan dunia global variable dan yang akhirnya itu adalah alokasi waktu disini kita menggunakan alokasi waktu 2x40 menjadi 80 menit atau 1 jam 20 setelah membuat identitas sekolah dilanjutkan dengan tujuan pembelajaran dari materi pokok ini yang pertama yaitu menjelaskan definisi sistem persamaan linear 2 variable lalu memahami dan menjelaskan sistem persamaan linear 2 variable yang ketiga membuat model matematika dan menyelesaikan dari masalah sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan dunia 2 variable perlu kalian ketahui ketika kita membuat tujuan pembelajaran ini jangan membuat tujuan pembelajaran yang tidak sesuai dengan kemampuan anak peserta didik karena mengapa materi yang dihadapi oleh anak SMP itu tidak sama dengan materi yang dihadapi oleh anak setingkat SMP meskipun judul materinya sama akan tetapi kompetensi atau pencapaian atau standar kompetensi lulusannya itu berbeda antara tingkat SMP dengan tingkat SMA jadi tidak bisa disamakan maka daripada itu bisa kita lihat tujuan pembelajaran di sini sangat standar dan tidak konkret pada tujuan pembelajaran di materi SPL DEFI pada tingkat SM lanjut pada poin yang selanjutnya kita bisa lihat di sini perlu melampirkan kegiatan pembelajaran atau proses pembelajarannya yang pertama itu harus ada kegiatan pendahuluan kegiatan pendahuluan ini terdiri dari orientasi lalu ak persepsi lalu motivasi dan pemberian acuan orientasi ini yaitu menyiapkan peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran dari dengan cara menginfokan lebih simpelnya orientasi ini adalah pengumuman atau notification to student join the classroom dan yang selanjutnya poin B A persepsi itu mengaitkan dan mengingatkan kembali materi yang akan dipelajari dengan pengalaman siswa dan materi dikaitkan dengan materi persyarat singkatnya pada poin A persepsi ini guru mengaitkan dan mememorize kembali materi yang sebelumnya dan mengkorelasikan dengan kegiatan sehari-hari lalu pada poin C motivasi singkatnya guru memberikan motivasi untuk belajar SPL ADV agar siswa bisa menggunakannya pada kehidupan sehari-hari lalu pada poin D pemberian acuan disini guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicampai seperti poin K setelah poin satu atau kegiatan pertama terselesaikan guru bisa lanjut ke kegiatan kedua yaitu pembuatan kegiatan inti kegiatan inti ini terdiri dari literasi lalu berpikir kritis lalu kolaborasi selanjutnya komunikasi atau kreativitas dan yang terakhir kreativitas ya gitu lah nah disini kita melampirkan kegiatan inti ini disesuaikan dengan kemampuan siswa dan disesuaikan dengan kemampuan guru serta media pembelajaran jika media pembelajarannya itu tidak memungkinkan menggunakan apa seperti zoom atau ya seperti zoom google meeting ataupun hal lainnya sejenisnya maka kegiatannya itu harus bisa mencapai standar kompetensi meskipun medianya itu tidak memandai ya jadi pada kegiatan ini pada kegiatan inti ini disesuaikan dengan kemampuan masing-masing jangan sampai ingin RPP-nya itu terlihat bagus kegiatan intinya itu menayangkan video membuat video bahkan membuat merobosan membuat suatu teorema bahkan menguji teorema tersebut dan memasarkan hasil penilihatannya itu terlalu rumit jadi pada kegiatan inti ini disesuaikan dengan kemampuan masing-masing baik dari guru ataupun siswa jangan ekon-ekon dan selanjutnya pada terakhir di kegiatan terakhir yaitu kegiatan penutup disini kita bisa menyertakan kira-kira apa saja yang perlu dilakukan pada penutupan pembelajaran kita bisa mengikuti seperti yang sudah ditulis ini siswa membuat rekasan tentang hal-hal yang penting mengenai materi yang belajar dan guru memberikan apresiasi bisa apresiasinya itu berupa applause atau tepuk tangan atau berupa nilai tambah poin ataupun sebuah hadiah seperti pulpen jam tangan atau gantungan itu bisa membuat siswa bersemangat bahkan menambahkan nilai lebih seorang guru pada siswa tersebut selanjutnya pada poin yaitu menurut apa ini menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016 disini harus menyantumkan metode atau model pembelajaran disini kami mencantumkan model pembelajaran yaitu kontekstual teaching learning maaf kontekstual teaching learning lalu media pembelajarnya itu berupa laptop atau kawai atau Microsoft PowerPoint selanjutnya ada video pembelajaran gambar yang lepan modul dan fasilitas internet lalu sumber belajarnya itu buku matematika kelas 8 kemandikbud edisi 2019 dan internet baik disini mengenai model pembelajaran para guru bisa menyesuaikan dengan kemampuan masing-masing jika tidak bisa dengan kontekstual teaching learning bisa menggunakan program basic learning atau kooperatif dan lain sebagainya sesuaikan dengan kemampuan dan pemahaman masing-masing jangan pengen terlihat dan MPP namun tidak mampu untuk mengaksanakan selanjutnya terkait media pembelajaran diselesaikan juga dengan kemampuan siswa masing-masing karena setiap daerah itu ada yang internetnya bagus ada juga yang internetnya dilek lalu setiap siswa itu ada yang mampu menggunakan gawai ataupun laptop bahkan mengoperasikannya ada pula yang tidak punya gawai atau tidak punya laptop bahkan punya gawai yang punya laptop namun tidak bisa mengoperasikannya jadi diselesaikan lalu selanjutnya mengenai sumber belajar apabila siswa kesulitan menemukan buku matematika kelas 8 kemendikbud edisi 2011 kita bisa menggunakan pdf atau jurnal yang ada di internet jadi sesuaikan jangan neko-neko dan yang terakhir disitu ada kita mencantumkan penilaian hasil belajar di RTB apa saja yang perlu kita nilai menurut atau berdasarkan pemandikbud nomor 22 tahun 2015 kita mencantumkan penilaian yaitu yang pertama penilaian sikap apa saja yaitu kedisiplinan keaktifan dan maaf dalam mengerjakan tugas dan yang kedua itu penilaian pengetahuan terdiri dari tes urayan dan penunggasan yang terakhir itu penilaian keterampilan berupa keaktifan dan punjuk dalam belajar atau keaktifan dalam menjawab pertanyaan lalu yang paling terakhir disini kita melampirkan tanggal atau timangsa dari pembuatan RPP ini lalu selanjutnya lampirkan nama kepala sekolah lalu lampirkan nama kita selaku guru mata pelajar mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan kurang lebihnya mohon maaf kami akhiri Assalamualaikum selanjutnya saya Siti Latifah akan menjelaskan mengenai langkah-langkah penyusunan LKPD berikut adalah langkah-langkahnya langkah-langkah persiapan LKPD dijelaskan dalam Dev Dignas 2008 B 23 sampai dengan 24 yang pertama yaitu adalah analisis kurikulum analisis dilakukan dengan memperhatikan materi pokok pengalaman belajar peserta didik dan kompetensi belajar peserta didik lalu yang kedua menyusun peta kebutuhan LKPD menyusun peta kebutuhan LKPD peta kebutuhan LKPD berguna untuk mengetahui jumlah kebutuhan LKPD dan urutan LKPD lalu yang ketiga ada menentukan judul-judul LKPD menentukan judul-judul LKPD harusnya sesuai dengan KD atau kompetensi dasar materi pokok dan pengalaman belajar lalu yang keempat ada penulisan LKPD nah pada penulisan LKPD ini juga ada langkah-langkahnya yang pertama perumusan KD kompetensi dasar yang harus dicapai lalu yang kedua ada menentukan alat penilaian penilaian bagaimana yang akan kita gunakan lalu yang ketiga ada penyusunan materi dari beberapa sumber nah yang ketiga oh yang keempat ada memperhatikan struktur LKPD nah struktur LKPD ini juga ada yang pertama harus ada judul lalu petunjuk belajarnya terus ada kompetensi yang dicapainya lalu ada informasi pendukung dan ada tugas dan langkah-langkah kerja lalu yang terakhir ada penilaian nah selanjutnya mari kita lihat contoh LKPD yang dibuat lalu ini adalah contoh LKPD nya dalam korompok kami mengambil materi dari satuan pendidikan SMP kelas 8 semester 1 nah yang pertama itu kan harus analisis kurikulum dulu kan nah jadi kita harus tahu dulu kurikulum yang dipakai dalam sekolah itu itu adalah kurikulum apa 2013 atau KTSPK nah setelah itu mengusun peta kebutuhan LKPD jadi kita harus menyusun dulu LKPD ini kebutuhannya untuk apa jadi kayak misalnya untuk seperti kelas berapa LKPD nya terus semester berapa lalu ada tujuannya buat apa kayak gitu strukturnya nah terus selanjutnya yang ketiga ada menentukan judul LKPD seperti LKPD yang kita ambil ya itu disini ada judulnya itu lempar kerja peserta didik sistem persamaan linear dua variabel nah itu adalah judulnya jadi kita harus menentukan judul terlebih dahulu lalu dalam penulisan LKPD juga seperti yang tadi telah dibahas yaitu ada perumusan KD nah seperti kita lihat dalam LKPD ini ada kompetensi dasar yang kita ambil seperti yang pertama menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel lalu yang keduanya itu adalah membuat model matematika dari masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel lalu yang ketiga menyelesaikan model matematika dari masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel dan penafsirannya lalu setelah itu juga kita harus menentukan alat penilaiannya nah seperti kita ketahui alat penilaian adalah cara yang dapat kita lakukan untuk menentukan penilaian yang diambil misalkan seperti dalam LKPD ini ada berapa soal lalu setiap soalnya memiliki bubat nilai seperti apa berapa dan bagaimana cara pengambilannya nah itu disesuaikan dengan penilaian yang akan diambil yang disusun di dalam RPP lalu selanjutnya menyusun materi dari berbagai sumber nah maksudnya ini adalah untuk membuat soal-soal yang disini ini harus menentukan terlebih dahulu materinya yang diambil dari beberapa sumber seperti misalnya disini akan membahas bersama linier dua variabelnya nah itu pengertian itu kita ambil dari beberapa sumber nah kita cantumin juga disini terus selanjutnya kompetensi yang dicapai nah kompetensi yang dicapai ini itu adalah sama saja kayak tujuannya dimana kompetensinya ini sesuai dengan si kade yaitu yaitu seperti disini adalah dapat menentukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan metode yang penyelesaian yang ada nah selanjutnya yang kedua yaitu dapat membuat model matematika dari masalah sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel lalu yang ketiga menyelesaikan model matematika dari masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel dan penapsirannya nah selanjutnya disini juga harus menentukan petunjuk belajarnya kan nah petunjuk belajarnya itu seperti misalnya memberitahu siswa harus baca dan pahami LKPD dengan teliti kemudian diskusi dengan teman sekelompokmu nah seperti isi lalu selanjutnya isi dan jawablah pertanyaan pada LKPD dengan tepat dan yang ketiga adalah jika ada yang kurang jelas bertanyalah pada guru nah petunjuk ini sangat harus diperhatikan karena agar siswa mengetahui langkah-langkahnya dalam menentukan melanjutkan tugasnya atau mengisi LKPD itu agar berjalan dengan lancar lalu selanjutnya ada informasi pendukung nah informasi pendukung ini adalah materinya harus ada yang dicantumkan gitu jadi dalam LKPD ini harus ada informasi yang dicantumkan agar siswa dapat lebih mengetahui atau lebih mudah dalam mengerjakan LKPD seperti misalnya ada pengertiannya lalu ada contoh soalnya dan ada informasi yang lainnya nah selanjutnya ada tugas-tugas dan langkah pengerjaannya nah setelah kita memberikan informasinya kita juga harus memperhatikan tugas dan langkah-langkahnya misalnya seperti yang ada di bagian C ini pemahaman konsep lengkapi tabel dan bagian berikut nah itu jadi sangat jelas tabelnya itu tersusun dengan rapi dan kita memberikan langkah-langkahnya misalnya tabel perbedaan metode eliminasi dengan metode campuran nah jelas disini ada metode eliminasinya lalu ada metode campurannya lalu selanjutnya seperti isi dan jawablah pertanyaan dengan tepat nah disini juga jelas nih ada kolom penyelesaiannya untuk siswa mengerjakannya lalu tugasnya disini juga memenuhi KD yang ingin dicapainya atau kompetensi yang dicapainya jadi semua soal itu melibatkan atau mengacu kepada kompetensi dasar yang ingin dicapai setelah selesai semua maka tinggal melakukan penilaiannya sekian yang dapat saya sampaikan dalam penyelesaian LKPD dan mohon maaf bila ada kekurangan penilaian 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 Terima kasih.